Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan baik ya di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara mengatasi lupa pin new lipin by mandiri yaitu sebuah aplikasi terbaru dari bank mandiri untuk mengatasi lupa pin new lipin by mandiri pada saat teman-teman melakukan transaksi ataupun yang lainnya silakan teman-teman langsung riset ulang saja dengan cara memilih lupa pin yang ada di pojok kiri bawah atau teman-teman bisa langsung pergi ke pengaturan aplikasinya dan silakan dipilih yang namanya pin dan perlu teman-teman ketahui untuk pin ini jangan sampai tiga kali melakukan kesalahan biasanya langsung diblokir oleh sistem bank mandiri silakan langsung dipilih menu lupa yang ada di pojok kiri bawah maka kita akan langsung diminta untuk memasukkan data kartu debit atau 16 digit angka nomor kartu ATM dan masa berlakunya yaitu bulan dan tahunnya setelah memasukkan data kartu debit kita akan diminta kembali untuk memasukkan tanggal lahir yaitu tanggal bulan dan tahunnya sesuai dengan kartu identitas atau KTP jika sudah selesai silakan langsung di klik saja lanjutkan setelah itu kita akan diminta untuk memverifikasi nomor handphone dengan cara kirim format SMS ke 3355 silakan langsung dikirim saja SMSnya dan pastikan untuk nomor handphone yang sudah terdaftar harus memiliki pulsa minimum 5000 rupiah yang berikutnya apabila sudah mendapatkan balasan dari 3355 seperti ini silakan langsung kembali lagi ke aplikasi nyuli pin by mandiri dan silakan langsung dibuat pin yang baru atau buat pin baru sebanyak 6 digit angka setelah membuat pin nyuli pin by mandiri kita diminta kembali untuk memasukkan pin kartu debit atau pin kartu ATM sebanyak 6 digit angka dan apabila statusnya sudah berhasil seperti ini teman-teman bisa langsung melakukan transaksi seperti transfer, bayar, top up, dan sebagainya baik teman-teman semua sekian dulu video dari saya tentang cara mengatasi lupa pin nyuli pin by mandiri semoga bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe dan like-nya jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu